Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Srajal Fauzi Di tangan saya sekarang ada smartwatch cakep yang harganya murah dari Halo ini adalah Halo Solar Plus atau dikenal juga dengan Halo RT3 dari pertama kali smartwatch ini keluar atau dikenalkan banyak banget yang review bang, segera review smartwatch RT3 dari Halo Alhamdulillah sekarang udah saya coba dan ternyata memang smartwatch ini bagus banget untuk kelas harganya gimana pengalaman saya menggunakan smartwatch Halo RT3 yuk kita bahas dalam paket penjualan yang kita dapatkan di harga 600 ribuan smartwatchnya tentunya kemudian disini ada kabel charger yang masih menggunakan 2 pin pogo magnetik, pogo panduan dan 1 strap ya kita gak dapet extra strap, bagi yang belum tau Halo RT3 ini ada 2 varian warna yang full black dan juga silver seperti yang sedang kamu lihat di tangan saya ini saya lebih milih warna silver kayaknya bakal lebih elegan dan juga mewah dan ternyata memang bener ya yang warna silver ini lebih mewah yang kurang saya suka dari warna silver ya strapnya kayak gini warna aja cerah jadi bakal gampang dekil bukan berarti material strapnya ini jelek ya ini bagus hanya warnanya aja yang kurang saya suka makanya di awal video tadi kalian lihat saya menggunakan strap yang warna hitam by the way ini leather strap dari Mazebit bagi yang tertarik silahkan klik kolom deskripsi linknya saya sediakan nah kamu sendiri gimana lebih suka yang full black atau yang silver ini untuk ukurannya Halo RT3 lumayan 45mm dengan ketebalan 12,5mm bagi yang pengen gonta ganti strap beli aja yang ukuran 22mm dan untuk bobot smartwatchnya aja 33 gram kalau kita tambahkan strap bawaannya jadi 49 gram ini termasuk ringan ya mengingat material body dari smartwatch ini dari metal dan metalnya gak kerasa murah sama sekali di sisi kanan disini ada 2 tombol yang bagian atas ini crown dan crownnya aktif untuk scroll-scroll kayak gini atau untuk gonta ganti watch face secara real time feel muter-muternya juga ini kerasa mantap sih kemudian tombol yang bawah ini tombol shortcut untuk masuk langsung ke olahraga kemudian di sisi kiri ada bolongan speaker ya karena smartwatch ini udah support bluetooth call dan bagian belakang masih menggunakan polikarbonet alias plastik tapi meskipun begitu feel dari smartwatch ini kerasa sangat-sangat solid dan untuk strapnya seperti yang di awal saya bilang saya kurang suka warnanya aja adapun materialnya ini udah lembut dan nyaman di kulit dan ini penampakan halo rt3 di pergelangan dengan saya 16 cm kerasa mewah memang yang warna silver ini oke kita coba rest to weightnya ya responsif tapi dia gak punya sensor ya kalau kita tungkup layarnya gak bakal mati dan untuk urusan display halo rt3 dibekali panel layar amoled di layar seluas 1,43 inci saya sangat puas dengan kualitas warna yang dihasilkan dari smartwatch ini amolednya gak kerasa murah warna hitamnya pekat kemudian warna-warninya juga kerasa gonjreng yang saya sayangkan dari halo rt3 ini belum dibekali sensor auto brightness jadi ya harus atur-atur manual brightnessnya kalau kita keluar dan ke dalam ruangan kemudian smartwatch ini juga dibekali fitur always on display kita tinggal masuk ke bagian pengaturan kemudian show disini ada always on display tinggal aktifkan aja disini ada activation method cuma ada 2 pilihan terjadwal dan juga all day activation untuk yang terjadwal ini kita bisa atur ya dari jam berapa sampai jam berapa terserah kita kalau all day ya berarti seharian semalaman benar-benar terus aktif always on displaynya tapi sayang sekali untuk AODnya hanya ada 1 ya seperti ini kemudian untuk watch face defaultnya ada 4 watch face yang disediakan oleh halo disini kemudian kita disediakan 1 slot yang bisa kita tambahkan dari aplikasi halo fun ya cuma 1 slot aja jadi pastikan kamu pilih watch face yang bagus dan untuk watch face yang mereka sediakan di aplikasi halo fun tidak begitu banyak tapi menurut saya sudah lumayan cukup lah sudah habis nih kemudian untuk urusan UI ternyata ada upgrade dari pendahulunya yaitu halo rt2 dan saya suka dengan UI yang ada di rt3 ini tapi memang saya akui belum sebagus UI yang mereka berikan di halo rs14 sayang banget ya seperti tampilan quick setting disini cakep ya tampilannya informatif dan juga lebih mudah dipahami dan intuitif kemudian untuk tampilan notifikasinya seperti ini karakter yang ditampilkan memang gak begitu banyak but overall ini udah bagus quick replay belum bisa ini halo bukan amaze speed bukan juga huawei jadi kita tunggu aja kedepannya pasti bakal ada ini seperti icon notifikasinya instagram ada tapi kemudian youtube disini tidak ada iconnya jadi kita gak tau ini notifikasi dari aplikasi apa untuk tampilan menu yang mereka sediakan di UI nya ini ada 3 grid view tampilannya seperti ini mirip dengan harmony os kemudian ada waterfall view tampilannya seperti ini dan terakhir list view ya ini yang paling dasar dan untuk mode olahraga yang mereka sediakan di smartwatch ini banyak total ada 105 mode olahraga komplit ya tapi saya ingin sekali halo rt3 ini belum built in gps dan itu wajar kalau kita ingat harganya dan apakah bisa set goal di olahraganya setelah saya coba ternyata belum bisa saya kasih lihat disini indoor run disini tidak ada opsi untuk setting goal ya jadi langsung go aja dan ini contoh perekaman yang direkam oleh smartwatch ini kalau kita geser disini ada musik controller yang bisa atur polumenya juga kemudian disini end dan juga pause next untuk sensor kesehatannya disini ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung ini bisa aktif seharian ini contoh history perekamannya kalau kita scroll ke bawah yang saya suka disini ada informatif dan juga ada instruksinya yang kedua ada spo2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan ini tidak bisa otomatis sayang sekali sama disini juga ada informasi instruksi spo2 yang selanjutnya ada sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur kemudian ada fitur stress level yang bisa aktif otomatis kita scroll ke bawah ada informasinya dan bahkan bisa kita setting langsung untuk otomatis atau manualnya dari sini yang selanjutnya fitur-fitur biasa aja seperti weather, notifikasi, musik, kemudian emotion ini emotion agak mirip dengan stress level ya dan disini yang saya suka ada kalkulator sisanya stockwatch, timer, alarm jadi tidak ada fitur kamera remote dan untuk fitur bluetooth cone nya kita bisa menambahkan kontak ke smartwatch ini kurang lebih sampai 30 atau 32 kontak jadi kita bisa melakukan panggilan dari smartwatch nya langsung bagaimana dengan whatsapp call? semuanya sekali smartwatch ini belum support whatsapp call tapi notifikasinya ketika ada panggilan bakal masuk bagaimana dengan kualitas baterai dari smartwatch ini? pengalaman saya menggunakan selama 3 jam fitur LOS1 display aktif dan juga sensornya saya aktifkan ke auto baterai nya berkurang 10-11% tapi ketika saya non aktifkan LOS1 display dalam 3 jam hanya berkurang 4% aja oke itu dia review saya di smartwatch terbaru dari halo yaitu halo rt3 atau solar plus bagi kamu yang punya budget 600 ribu saya merekomendasikan smartwatch ini terutama bagi kamu yang suka dengan desain bulat dan juga elegan ini elegan banget dan juga build quality nya mantep sih yang perlu diperhatikan dari smartwatch ini ya belum build in gps jadi kalau kamu punya budget 600 ribu pengen build in gps ya ada merek sebelah dari merek lokal yang udah build in gps tapi disini udah support bluetooth call sekali lagi ini fitur utamanya dan ya desainnya cakep banget dan bagi kamu yang udah pakai smartwatch halo rt3 ini boleh juga share pengalamannya di kolom komentar itu bakalan sangat membantu bagi user lain yang mau beli smartwatch ini terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai kalau kamu tertarik silahkan kunjungi kolom deskripsi link pembeliannya sudah saya sertakan mohon maaf apabila ada salah salah informasi di video review ini dan Rizal Pajib Amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak kamu tuh apa übrigens